Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Sebagai mana kita lihat teman-teman Di berbagai lembaga survei ini telah muncul nama-nama sosok yang bisa dicalonkan menjadi Capres di 2024 Sebut saja namanya ada Pak Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Puan Maran Nama-nama itu sudah masuk dalam pantauan masyarakat Bahwa inilah sosok yang mungkin nanti menjadi kompetitor di Pilpres 2024 mendatang Nah teman-teman kali ini ada pendapat dari PLT Ketum PSI Giringganesa Yang menyatakan bahwa jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Karena Pak Anies katanya ini adalah pembohong Saya tidak begitu paham apa yang dimaksud oleh Giringganesa sehingga mengatakan Pak Anies Baswedan berbohong Dan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Pak Anies Yang dimaksud adalah jangan sampai Pak Anies menjadi presiden di 2024 Tetapi kalau semua rakyat Indonesia berbenda Kemudian Allah mentaktirkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden Maka jadilah Pak Anies Baswedan menjadi presiden Walaupun Giringganesa ini tidak setuju, tidak sepakat Kalau Pak Anies Baswedan menjadi presiden Tetapi itu semua masih dalam proses teman-teman 2024 masih beberapa tahun lagi Namun suhu politik Pilpres di 2024 ini sudah mulai terasa Sudah mulai hangat-hangat teman-teman Dan mendekati 2023 nanti mungkin akan menjadi puncak-puncaknya Siapa yang akan menjadi calon presiden di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait pernyataan yang disampaikan Giringganesa Kita ambil berita teman-teman dari detek.com Giring mengatakan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Anies Baswedan Nah ini sudah berani menyampaikan kata-kata yang tidak sopan Dan cenderung fitnah teman-teman Kenapa Pak Anies dikatakan pembohong PLT Ketum PSI Giringganesa menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pembohong Pura-pura peduli dengan masyarakat yang menderita Akibat pandemi COVID-19 Giring berharap jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Hal itu disampaikan Giring dalam sebuah video di akun Twitter PSI At PSI underscore ID Selasa 21 September 2021 Dalam video itu Giring menjelaskan Dalam krisis seorang pemimpin adalah panglima Yang mengambil tanggung jawab dan menyampaikan kepada publik Secara transparan situasi dan pilihan-pilihan yang diambil dalam Merespon situasi Jadi kalau kita melihat teman-teman Pandemi virus corona ini sebenarnya persoalan yang tidak hanya dialami di Indonesia Bahkan ini di dunia mengalami hal yang sama Dunia sebenarnya tidak siap Dengan pandemi yang begitu cepat menjalan Cepat menular Sehingga semua menjadi tidak siap Dan semua memang harus diselesaikan secara bersama-sama Sebenarnya penanggung jawab di sebuah negara ini adalah presiden Maka sebenarnya presiden lah yang paling bertanggung jawab Terkait penanganan COVID-19 Bukan seorang gubernur, bupati, camat, lurah, dan sebagainya Nah pimpinan tertinggi, kebijakan tertinggi dalam pengambilan keputusan Masalah pandemi tetap di tangan pemerintah dalam hal ini adalah presiden Jadi kalau Giringganesa menyalahkan Pak Anies Baswedan Saya pikir tidak sepenuhnya benar Karena pandemi virus corona tidak hanya di Jakarta Tetapi di semua wilayah itu ada Ada Jatimur, ada Sumatera, Kalimantan, Papua, dan semua ada Pandemi virus corona Jadi kalau yang disalahkan Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies Nah siapa Pak Anies? Pak Anies bukan presiden Republik Indonesia sekarang Pak Anies gubernur DKI Jakarta yang mengatur wilayah di Jakarta Itu teman-teman yang harusnya menjadi concern Menjadi perhatian dari Giringganesa yang tidak selalu terus menyalahkan Pak Anies Baswedan Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh yang bisa mengatasi krisis Indikator utama dalam menilai kegagalan Gubernur Anies Baswedan adalah Melihat bagaimana cara gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi Kata Giring Katanya ini bukan sebuah sosok yang bisa mengatasi krisis teman-teman Lalu yang bisa mengatasi krisis siapa? Giring kemudian menuding APPD DKI Jakarta yang begitu besar diberanjakan Anies Untuk kepentingan sebagai calon presiden 2024 Anies dinilai mengabaikan desakan masyarakat Untuk membatalkan rencana balapan mobil Formula E Nah kalau saya melihat ini apa yang disampaikan Giringganesa ini bisa menuju ke fitnah Kalau apa yang disampaikan itu tidak benar Bahwa anggaran dari APPD DKI Jakarta ini diarahkan untuk kepentingan Pak Anies di Capres 2024 Padahal hari ini Pak Anies Baswedan tidak pernah mendaklarasikan diri menjadi calon presiden Dan beliau juga tidak menggalang kekuatan misalkan membentuk organisasi Atau membentuk kader-kader dalam rangka untuk Pilpres di 2024 Ini tidak ada sama sekali Tetapi Giringganesa sudah menyatakan seperti itu Bahwa anggaran dari APPD DKI Jakarta ini diarahkan untuk kepentingan Anies Untuk Pilpres di 2024 Nah saya pikir ini sudah mengandung fitnah Kalau apa yang disampaikan oleh Giringganesa tidak terbukti Dan saya pikir ini tidak terbukti Karena sampai hari ini sekali lagi teman-teman Pak Anies Baswedan tidak pernah mendaklarasikan diri menjadi calon presiden Nah kalau kita melihat di beberapa survei Ini kan wajar survei Survei tidak pernah minta izin kepada misalkan Pak Anies, Pak Ganjar, Puan Marani, Pak Prabowo Tidak pernah minta izin Mereka hanya survei, 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 survei Dan ini adalah hak mereka Tidak ada yang melarang Karena ini kebebasan menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan Kalau orang ingin mengajukan calon presiden Misalkan Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, dan sebagainya Itu hak-hak rakyat Hak warga negara Biarkan itu mengalir saja Jadi dalam hal ini Apa yang disampaikan Giring Coba lah untuk dikoreksi Apa benar seperti itu Kemudian kita lanjutkan teman-teman Pernyataan dari Giringganesa Uang muka dan jaminan bank Bagi penyelenggaraan balap mobil Formula E Dibayar Anies Pada saat pemerintah secara resmi Mengumumkan negara dalam keadaan darurat Karena pandemi COVID-19 Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Gubernur Anies Baswedan Di tengah penderitaan rakyat yang sakit Meninggal dan hidupnya susah karena pandemi Ujar Giring Nah kalau kita bicara pandemi virus Corona Teman-teman Anggaran itu kan dari pemerintah Itu sudah ada aturan seperti itu Dan Pak Anies Baswedan tentu Memelanjakan anggaran itu sesuai dengan Program dari pemerintah DKI Jakarta Yang tentu ini harusnya mendapat persetujuan dari DPR Karena setiap program pemerintah di DPRD Tentu harus mendapat persetujuan dari DPRD Kalau DPRD tidak setuju Maka program itu tidak jalan Oke kita lanjut teman-teman Uang 1 triliun dia keluarkan Padahal rakyat terlantar Tidak masuk ke rumah sakit yang penuh Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan Sambungnya Ini saya pikir bahasa politisi Sejak dulu seperti itu teman-teman Seorang politisi Rakyat susah Rakyat mengalami kesulitan Banyak pengungguran dan sebagainya Dan saya pikir tidak semua Misalkan persoalan rakyat ini Dibankan kepada Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Ini adalah gubernur DKI Jakarta Masih ada kemiskinan Tidak hanya di Jakarta Nah di luar Jakarta juga banyak kemiskinan Banyak pengangguran Masa semua dibankan kepada Pak Anies Baswedan Jadi yang logis kalau Menyalahkan Pak Anies Baswedan Nah karena di atas Pak Anies itu ada presiden Maka semua keputusan Kebijakan terkait pernegara ini Berpusat kepada Pemerintah pusat Dalam hal ini kepada presiden Jadi kenapa giring kalau tidak menyalahkan presiden Tetapi yang disalahkan Pak Anies Baswedan terus Oke kita lanjut teman-teman Di tengah penderitaan masyarakat Anies disebut giring menyerah Dan tidak bisa mengatasi situasi Anies disebut giring mengaku Tidak ada dana untuk mengatasi COVID-19 Dan meminta pemerintah pusat Mengambil alih penanganan COVID-19 Jakarta Pura-pura peduli adalah Kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi Dan penderitaan orang banyak Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat Sebagai bahan pertimbangan saat Pemilihan nanti di 2024 Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan Ucapnya Padahal kalau namanya pembohong itu adalah Menyampaikan sesuatu Misalkan orang berjanji Tetapi janji itu tidak ditunaikan Itu namanya pembohong Lalu apa kriteria yang dimaksud dari giring ganesha Yang mengatakan Pak Anies Baswedan pembohong Apa yang disampaikan Pak Anies Misalkan pada saat pemilu kemarin Pemilu kepala daerah Atau pada saat kampanye Apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan Ini ditunaikan Misalkan DP rumah 0% Ini kan ditunaikan Pak Anies Baswedan Lalu disimana yang dikatakan Pak Anies Baswedan Itu membohong Nah kalau itu dikatakan terkait penanganan COVID-19 Penanganan COVID-19 itu tidak bisa dilakukan Oleh seorang kepala daerah sendiri Tentu harus bersama-sama dengan pemerintah pusat Jadi semua bergerak Dan bahkan kalau saya menilai teman-teman Terkait penanganan COVID-19 di Jakarta ini cukup luar biasa Bahkan ada yang mengatakan DKI Jakarta sukses dalam Vaksinasi warga DKI Jadi malah nomor satu ini Banyaknya orang yang divaksin dibanding dengan daya lain Artinya Pak Anies Baswedan telah sukses menangani Vaksinasi di Jakarta Nah seperti teman-teman Kalau kita melihat secara real, secara nyata Apa yang dilakukan Pak Anies Bahkan kemarin kalau kita lihat teman-teman Pak Anies Baswedan itu juga banyak mendapat penghargaan Dari dalam negeri maupun dari luar negeri Terkait sistem pemerintahan yang ada di DKI Jakarta Lalu kurang apa lagi Yang membuat Keringganesha ini Mengatakan Pak Anies Baswedan sebagai pembohong Masyarakat di Jakarta atau di luar Jakarta Yang melaporkan kasus ini ke Biar kepolisian Kalau memang Pak Anies Baswedan itu pembohong Jadi ini Sah real teman-teman Apa yang kita lihat sekarang Nah saya tidak tahu Apakah Keringganesha ini memang tidak suka Atau benci Atau seperti apa Kepada Pak Anies Baswedan Padahal Pak Anies Baswedan tidak pernah itu Menyakiti Keringganesha Atau membuat PSI ini Menjadi partai yang seperti Diganggu oleh pemerintah DKI Jakarta Tidak ada seperti itu Dan itu bukan sikap dari Pak Anies Baswedan Kemudian yang kedua teman-teman Saya melihat Pak Anies Baswedan Bukan tipe pendendam Walaupun Pak Anies dikatakan pembohong sekalipun Saya pikir Pak Anies tidak akan Mengajukan hal ini ke polisian Misalkan mengajukan Gugatan balik Terkait apa yang disampaikan Keringganesha Saya pikir tidak seperti itu Pak Anies tetap tersenyum saja Melihat orang mengatakan seperti itu Dan mungkin dianggap ini kritikan Kritikan kepada Pak Anies Baswedan Tetapi sekali lagi teman-teman Apa yang disampaikan Keringganesha Saya pikir juga keterlaluan Keterlaluan mengatakan Pak Anies Baswedan Pembohong Padahal Pak Anies Baswedan Tidak pernah berjanji Yang tidak bisa ditunaikan Karena Pak Anies Baswedan itu Seorang pendidik Seorang interaktual Bahkan kemarin itu Seorang rektor Para Madinah Artinya Pak Anies Baswedan Adalah orang yang Berpendidikan Karena beliau juga Menjadi dosen dulunya Di Para Madinah Jadi apa yang disampaikan oleh Keringganesha Saya pikir ini kurang tepat Kalau dikatakan seperti itu Karena sekali lagi Orang berbohong adalah Orang yang berjanji Tapi tidak ditepati Itu namanya berbohong Nah sementara Pak Anies Baswedan Ketika menyampaikan Kampanye politiknya Itu ditunaikan Pada saat beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih